Keseruan seharian basmalah dengan Fujiyanti Utami Putri alias Fuji di acara live Shopee Jiniso bikin geger warganet. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fujiyanti seorang TikToker dengan akun Gyorea Media menjadi sorotan usai mengaku sebagai fans Fuji. Resah dengan berbagai konten yang diunggah, Fuji belum lama ini meninggalkan komentar di salah satu unggahan akun tersebut. Berdasarkan pantauan kami, akun TikTok Gyorea Media mengunggah banyak video yang berkaitan dengan Fuji. Konten-konten yang dibuat juga cukup beragam namun selalu memiliki kaitan dengan selebgram viral tersebut. Dalam salah satu konten di akunnya, TikToker ini melakukan analisa untuk akun TikTok Fuji. Dirinya menyebut jika selebgram ini begitu fotogenik. Unggahan akun Fuji bahkan mendapat 1,6 juta likes dan sudah dilihat sebanyak 12,1 juta. Benar-benar aura Fujiyanti Utami itu benar-benar mahal sekali, fotogenik banget. Di saat berfoto tuh auranya itu berbeda dari model-model kebanyakan. Gila aja loh, ujar Gyorea Media. Unggahan TikToker ini rupanya tidak membuat Fuji terkesan. Menggunakan akun pribadinya, Fuji menegur aksi Gyorea Media. Dirinya meminta agar TikToker tersebut tidak lagi membuat konten dengan membawa nama dirinya. Kak tolong stop bawa nama aku dan bikin video live dengan nama aku. Aku gak nyaman dan tidak berkenan, tulis Fuji tegas. Aksi Fuji yang menegur langsung TikToker berkedok fans ini kemudian menuai berbagai komentar. Banyak yang justru memuji adab Fuji yang disebut masih bersikap sabar kepada pemilik akun Gyorea Media ini. Masya Allah Fuji, sabar. Gimana mental aman? Tulis salah satu netizen. Gak bawa nama Fuji gak ada yang transfer ya? Jangan ya dek jangan, balas netizen. Pantesan Fuji gak mau, toh videonya bawa nama Fuji terus, komentar akun lainnya. Kontennya Fuji mulu, sekarang Fujinya gak mau lagi orang ini bahas-bahas nama dia. Kira-kira orang ini mau bikin konten apalagi ya? Tulis netizen membalas, selain itu Aliyah Masaib memiliki bakat menyanyi, warisan dari Reza Artamevia. Tak heran jika istri Tarik Halilintar ini kerap diundang manggung di berbagai acara. Dilansir dari beberapa video yang diunggah akun TikTok, Rizka Darmawati 92, terlihat beberapa momen ketika Aliyah Masaib sedang manggung di beberapa acara. Istri Tarik Halilintar ini pernah diundang untuk menjadi bintang tamu di acara bertajuk Generation 2019 yang digelar Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Lebih lanjut, Aliyah Masaib juga pernah diundang di acara bertajuk Dream Day 2019, Playfest, On-Off Festival, Ten Nation 9 di Tangerang, dan masih banyak lagi. Momen-momen lawas ketika wanita berusia 22 tahun itu manggung kini kembali viral. Beragam komentar positif dilontarkan warganet kepada Aliyah Masaib. Sayang, Di